Atau jadi guru ya? Kalau guru kayaknya kurang menyeluruh dan saya kurang merasa bisa, apa ya, punya profesi yang itu tuh bisa membuat impact pada banyak orang Menurut saya loh mas, kalau guru kan sekelas, terus ganti anak, ganti anak, ganti anak Nah kalau psikolog kan saya jadi bisa pembicara di podcast Iya kan mas? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojo, maaf agak rugi Karena di depan saya ada seorang psikolog muda, sebutannya sudah psikolog ya? Psikolog muda Oh iya, psikolog muda dan pernah menjadi ini loh, diajeng ya? Diajeng Jogja? Putri Indonesia Daerah Istima Yogyakarta Beda dengan diajeng ya? Beda Beda, kalau saya Putri Solo Namanya juga unik, Zahwa Islam Zahwa Islami Zahwa Islami Itu nama asli? Nama asli kalau saya taunya ya Sesuai KTP kan? Ada terusannya nggak? Nggak ada Islami? Islami Kalau Zahwa itu artinya apa? Kalau kata papa saya, cahaya Gitu Cahaya Islami, Islam Tapi tau mas, saya tuh juga agak galau dulu Kenapa? Kenapa papa saya ngasih nama saya islami? Sedangkan saya tuh jadi kayak beban gitu nggak sih mas? Mungkin, mungkin Tapi ya Kau jeneng mana? Ini ya Januar apa artinya Januar? Januar ya? Ini namanya Januar Bagus, Januar Diki Dika Dika Bagaskara Bagaskara Kalau nggak salah Matahari Jika kita lahirannya yang cedai Roti Dika Lahir di Solo Iya Ini saya manggilnya Zahwa Oh bukan Mbak Iis ya Aduh Bila Islami Siapa tau kan Bukan ada Islami Isko kamu Waduh Sensi dia Makanya cuma bulan doang Wah Lah kan ya Ada Islami Kan bisa dipanggil Iis Apa Mimi Zahwa Zahwa ya Bukan Zahza Belum ada yang memanggil Dengan mesra nama lain Sayang nggak sih Ya Biar mereka Rasanya sudah Sudah lewat Zahwa asli Solo Iya asli Solo Solonya mana Kalau boleh tau Solonya Deket stasiun Stasiunnya kan ada tiga Dua aja Dua Balapan Balapan Sama Purwosari Kan ada Jebless Nggak ada Loh Gak tau aku Ditutup apa Apalagi aku Jebless Jebless Balapan Dikukling lah ya Ada tiga kayaknya Kalau Solo itu Apa ditutup ya sekarang Mungkin Semuanya kamu pindah Berarti Langganan Prambanan Express Iya KRL Sekarang nama kerennya ya Oh bukan lagi Prambanan Express Sudah Nggak ada Tapi masih jurusan Solo Jogja Iya 8 ribu saja 8 ribu Masih 8 ribu ya Oke Berarti naik motor Atau nge-grab Ke stasiun Ke stasiun Pulang ke Solo Seminggu sekali Seminggu sekali Terus jalan dari stasiun Saking deketnya ke rumah Gitu Palastasiun dulu bapaknya Mbak Zawa ini Kenapa memilih kuliah di psikologi Aduh Berat deh mas jawabannya Oh iya Gini Jadi Dulu waktu Eh kok ketawa ini Wah tidak empati Ini gak cocok jadi psikologi Jadi waktu kecil itu saya merasa Kenapa ya kok ada anak itu yang nakal banget Kenapa ada anak yang kayaknya biasa aja Itu sebenarnya dampak atau dari mana gitu Itu yang pertama Yang kedua ketika saya lihat televisi Waktu itu ada Lady Diana yang memeluk orang-orang yang memiliki penyakit lupus Oh iya HIV AIDS gitu kan mas Kamu waktu Lady Diana itu nombang di TV Waktu itu nombang di TV Berarti masih kecil banget Iya Oh mas udah dewasa ya Udah Jauh ya acara Jauh Kalau saya menikah usia dini anda sudah jadi anak saya Oh gitu ya Beberapa temen saya sudah mulai punya menantu Iya 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 Oh Papa saya juga diledekin gitu sih Oh ya Itu anaknya harusnya udah punya anak Oh itu Tapi saya kasih anak kucing aja Balik lagi ke tadi soal Lady Lady Diana Waktu itu Mama saya bilang Itu putri paling cantik Sedunia tau dia Tapi kenapa dia mau memeluk Anak-anak kecil yang lupus Punya penyakit menular Kenapa ya kayak gitu Kasian ya orang udah sakit Tapi dibenci banyak orang Tapi orang secantik Lady Diana Mau loh memeluk orang kayak gitu Itu yang ngomong gitu ibu Mamah saya Mamah ya Nah terus habis itu saya waktu itu berpikir Orang dengan HIV AIDS Penyakit yang Jangka panjang seumur hidup Sesakit itu badannya masih dibenci sama orang-orang Kenapa kayak gitu Lalu ketika dia terus-menerus dibenci Padahal dia sebenarnya punya hak yang sama untuk hidup Oh ya enggak Kasian gitu loh Saya mikirnya Gimana ya saya jadi orang Yang saya tuh bisa jadi ibu Untuk setiap anak-anak yang saya temui Itu waktu kecil udah mikir kayak gitu Kayaknya emang otak saya Apa majunya waktu kecil Karena mudah kayak melambat gitu Ini curhat tuh mas Mungkin bisa dilihat dari filosofi-filsafatnya ya mas ya Waduh gimana tuh Ya mas kan yang ahli nih Iya Bahwa ahli enggak sih Nah gitu Terus akhirnya Saya punya kesempatan Untuk masuk ke S1 Psikologi ini Ini juga sebenarnya Apa ya Perdebatan dengan orang tua juga Karena papa saya bilang Kamu mau jadi psikolog Mau jadi apa Ngurusin orang-orang gila Kamu punya uang dari mana Dapet uang dari mana Maksudnya Kalau punya uangnya Dikasih bapak ibu Iya Iya Terus akhirnya saya masuk S1 Psikologi Dapet mahasiswa berprestasi Ikut ini itu Papa saya akhirnya Oh ternyata bisa ya Percaya Dan di S1 Psikologi juga Saya punya kesempatan Untuk menerapkan ilmu saya Terus saya datang Ke Yayasan Lentera Surakarta Mas Kalau mas tau Pernah dengar Nah itu adalah Yayasan Anak-anak HIV AIDS Oke Jadi loh mas Yang mengidap HIV AIDS Betul sekali Dan itu enggak ada orang tuanya Hah? Maksudnya enggak ada orang tuanya? Salah satu ceritanya gini mas Ada seorang anak Di Papua sana Oke Dia mengidap HIV AIDS Dari orang tua Yang tidak menikah Akhirnya Anak itu dihanyutkan Ke sungai Setelah hanyut di sungai Ditemukan Di tengah jalan Diambil sama Seorang kepala desa Terus akhirnya Di aso Oke Ke rumah sakit Ketahuan Anak itu HIV AIDS Dibuang lagi Dari Papua Dibuang sampai Solo Loh? Sejauh itu loh Buangnya Dinaikin kapal Dalam artian Ini mana ya Apa Yayasan yang mau menerima Anak dengan HIV AIDS Yaudah saya kesana aja Kayak gitu Oh Si bapak ini Akhirnya mengantar ke Solo Kayak ini Oke Jadi kayak Ketika saya dapat kesempatan Ke Yayasan Lentera juga Saya melihat ternyata Apa ya Ketika anak Punya penyakit Di dalam tubuhnya Itu kan sakit banget ya mas ya Dia jadi nakal Dia jadi kayak Ah Gak bisa mengelola dirinya Perilakunya Ketemu sama orang juga Ah Itu umur berapa Kalau boleh tahu Si adik ini Kalau yang Papua itu Tujuh tahun Waktu saya ketemu Tahun 2018 Perempuan Perempuan Nah terus habis itu Ada banyak lagi yang usia Dua bulan Tiga bulan Kayak gitu mas Anda jadi relawan disitu Bisa dibilang seperti itu Saya membuat sebuah Apa ya Gerakan Untuk setidaknya Memberikan pemahaman Pada orang-orang Bahwa ini loh Ada adik-adik kita Yang masih berjuang Dan itu Saya masukkan Ke sebuah Aksi sosial Terus habis itu Itu juga yang Mengantarkan saya Jadi mahasiswa Berprestasi UGM Dan apa ya Akhirnya itu juga Yang mendorong saya Untuk buat Aksi-aksi lagi Menang juga Di Bandung Tapi ya Apa ya Menang itu Sekian lah Yang jelas Saya udah Mencapai cita-cita saya Untuk bertemu Dengan anak-anak Dengan HIV AIDS Dan memberikan Kasih sayang Yang saya bisa berikan Kepada mereka Sebentar Tapi apa ya Hubungannya Antara Anda tadi Waktu kecil Mengalami beberapa Hal yang menarik Terus kemudian Memutuskan kuliah Di psikologi UGM Kok enggak Misalnya di kedokteran Atau Oh ya Gimana tuh Kalau kedokteran tuh Satu orang loh Terus kayak Gak bisa ngomong Gak bisa nyemangatin Menurut saya loh ya Menurut saya Ya bisa dong Bisa Atau jadi guru Kalau guru Kayaknya Kurang menyeluruh Dan saya Kurang merasa Bisa Apa ya Punya profesi Yang itu tuh Bisa membuat Impact pada banyak orang Menurut saya loh Mas Kalau guru kan sekelas Terus ganti anak Ganti anak Ganti anak Nah kalau psikolog Kan saya jadi bisa Pembicara di podcast Iya kan mas Coba kalau saya jadi guru Saya udah di kelas ini Gak ketemu sama mas Putu Ketemu sama Janu Anaknya Janu Anaknya Janu Anaknya Mas Ali Apa Anda menikmati kuliah di psikologi Alhamdulillah akhirnya lanjut lagi Berarti saya menikmati sekali Betul Tapi kok S2 ini Pusing Kalau psikologi tuh ada jurusannya kan Atau konsentrasi Enggak berarti Enggak ada jurusan Kalau psikologi itu Kalau S1 nya umum Tapi kalau S2 nya Mulai dipecah-pecah gitu Jadi Anda masuk Ke pemecahan apa nih Psikologi klinis 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 tuh berarti Yang gangguan jiwa ya Ya betul Gangguan jiwa Selain denis kalau boleh tau apa lagi Perusahaan Perusahaan Oh ya di Mojo lah ya Jadi ARD misalnya Wah loh Kacau ngurus Berusahaan pendidikan Itu di sekolah-sekolah Buat kurikulum gitu mas Bukan guru BK gitu ya Bukan Itu jurusan sendiri Jurusan sendiri Guru BK Conseling Oke Nah Kalau di psikologi klinis itu Kenapa Anda memilih itu? Karena yang klinis itu kan Memang dekat dengan manusia Dalam artian Bisa memahami pikirannya Perasaannya Perlakunya secara individual Beda dengan perusahaan mas Kalau perusahaan kan skala besar Terus habis itu Kayak mojo Terus orangnya ini 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 Jadi yaudah sebatas tahu Kerjanya aja Sedangkan kalau klinis Bisa memahami latar belakangnya Kenapa dia seperti itu Kenapa dia berpikir seperti itu Berperilaku seperti itu Dan itu seru sekali Oke Gitu Mungkin kepo ya Dasarnya Jadi kayak seneng aja Kepoin orang Iya Oke Masalah Kita mulai deh ngobrol ke Soal yang sekarang ini Mungkin lagi Banyak dibicarakan orang Tentang beberapa isu Tentang anak muda Salah satunya Yang pengen saya gelali Adalah isu tentang Sandwich generation Ya Generasi yang terjepit Di satu sisi harus Merawat Orang tuanya Di sisi yang lain Itu Dia punya tanggung jawab Keluarga Entah itu kepada Anak atau suaminya Dan kepada Orang tua Atau mertuanya Jadi terjepit nih Kalau saya mengikuti Wacana ini Ada beberapa perdebatan Kalau di Indonesia Karena Teori ini Sebetulnya ditemukan Memang di barat ya Sedangkan di Indonesia itu Banyak orang yang mencoba Membantah Kalau kita ini Sebetulnya Nggak usah terlalu mikir Soal Sandwich generation ini Karena Secara spiritual Agama apapun Yang kita anut Itu Mewajibkan kita Untuk berbakti pada orang tua Salah satu Ekspresinya Tentu saja Merawat orang tua Tapi secara faktual Saya lihat Di banyak penelitian ekonomi Dan juga curhatan Di media sosial Ternyata Faktanya ada Dan banyak yang merasa Stress dengan itu Gitu Emang gimana tuh Kalau Ini kebetulan Seusia Anda Ke atas sedikit Udah mulai merasakan Gimana tuh Mbak Zawa Tapi Menurut Pengamatan saya Sebagai psikolog muda Dan dapat curhatan Dari orang-orang Di media sosial juga Mas Sebenernya Definisi Sandwich generation Itu juga Udah berubah Nggak sih mas Dari yang awalnya Mungkin itu adalah Orang tua Yang udah usia Tidak produktif Iya Orang tuanya Tidak produktif Nah Dia harus dirawat Sama anaknya yang produktif Betul Sedangkan dia punya Anak lagi Nah Si anak ini Punya anak lagi Makanya dia tergencet kan Kayak sandwich itu Jadi Iya Bener Bukan berubah Itu memang maksud saya Ditambah lagi Ada Ada Kalau orang tuanya Masih produktif Tapi dia Nggak menghasilkan uang Sedangkan Anaknya kan juga Nggak mau Harus ngurusin orang tua Yang masih sebenarnya Produktif kan Karena mungkin Minimnya literasi Keuangan Atau ada perilaku Yang menyeleweng Dari orang tuanya Sehingga dia Tidak bisa memiliki Penghasilan sendiri Anaknya yang harus Mengurusi Itu kan juga ada Mas Ada Tapi ya Artinya Orang tuanya Produktif Cuman tidak Bisa mengelola Keuangan dengan baik Ada lagi yang juga Belum punya anak Tapi udah punya adik nih Tapi orang tuanya Udah nggak bisa lagi Memberikan Keuangan yang baik Banyak kalau itu Itu banyak banget Ada sih Di beberapa teman saya Yang baru mulai Awal kuliah Sudah harus Bekerja Bukan hanya untuk Membiayai kuliahnya Tapi untuk Membiayai sekolah adiknya Teman-teman dekat saya Banyak yang seperti itu Sandwich Generation Suka nggak sih mas Kalau kayak gitu Saya kira Iya Tapi itu mungkin Variable yang Agak beda ya Tapi saya kira Tergencetnya ini Sama nih Tergencet atas bawah Gitu ya Walaupun Ada penelitian mutakhir Di Indonesia Yang sebetulnya juga menarik Mbak Sahabat Cuman ini nanti Saya mau bahas Di tema yang lain Yaitu Makin lamanya Orang Indonesia Menanggung beban anaknya Jadi gini Mbak Zawa Dulu Orang tua mungkin Di era Orang tua saya Berarti nenek saya lah ya Nenek saya Atau kakek saya itu Cukup menyekolahkan Anaknya itu Cukup STM SMP Atau SMA Atau SPG Sudah Mungkin mereka Usia-usia 18-19 tahun Sudah bisa bekerja Dan Di saat itu Ijazah SMP SMA Atau Derajat dengan itu Sudah cukup Untuk mencari pekerjaan Ketika mereka Bekerja Mereka mau Kulia lagi Dia biayain dirinya sendiri Jadi Kayak orang tua saya nih Kan lulusan SPG Dua-duanya Kerja dulu Kemudian Mereka baru Mengambil D2 Atau D3 Lalu S1 Ya mereka biayain sendiri Dan itu banyak sekali Di era-era itu Nah Di generasi saya Berarti Bapak saya nih Yang dianggap Sebagai tanggung jawab Orantua Lazimnya adalah Menyekolahkan Sampai S1 Atau Akademi Jadi usianya Berarti 21 Atau 22 23 tahun Makin nambah kan Beban dia Dan bebannya ini Makin berat loh Karena Nyekolahin SMA Dengan nguliain Kan beda ya Anda kan disini Berarti ada Apa Pengeluaran untuk Kos Dan yang lain-lain Bepannya saya berarti Ya tergantung Anda sudah bisa cari uang Nangis Nyangis Nah Sekarang Orantua di era Mungkin 10 atau 15 tahun Yang lalu Nambah Karena Ada fenomena Baru di Indonesia Saya gak nyindir ya Yang kali ini Ya siap Orang yang sudah lulus Kuliah Dan Kesulitan mencari kerja Solusinya unik Di Indonesia ini Apa tuh? Kuliah lagi Wah Oh enggak Anda enggak ya? Enggak Saya yakin enggak Tapi fenomena ini ada Dan banyak Benar Benar Dan kuliah S2 nya lagi Itu Di Bebankan pada orang tua Ini makin panjang Menjadi orang tuanya Jadi Dan itu yang Di beberapa penelitian yang Membuat Salah satu Pintu Menguras Dalam tanda kutip Resources Yang ada di kampung Karena orang tua Udah mulai Menjual sapi Menjual sawah Menggadehkan Surat pegawai negerinya Itu apa Istilahnya Gaji selip pegawai negerinya Apa Untuk membiar Anaknya yang Mulai S2 Persoalannya Nanti dalam lingkup sosial Lebih gede lagi Ternyata orang-orang yang sudah lulus S2 dan S3 Ternyata Ketika mau kerja Sama susahnya ketika dia S1 Gitu Nah tapi itu Itu ini ya Buat pengingat teman-teman ya Bahwa kita semua fenomena sosialnya itu Bukan hanya sandwich generation ya Tapi juga ada fenomena-fenomena Seperti itu Dan itu cukup Gede Implikasinya Gampang aja buktinya Hampir semua universitas Di kota-kota besar Sudah ada S2 dan S3 nya Bener gak sih? Betul-betul-betul Kemana saja tuh lulusannya Oh Kemana Dan kenapa bisa Bisa seperti itu Padahal kalau mau Bekerja Di mojo aja deh Di mojo itu sebetulnya Kalau mau pakai ijazah-ijazah Enggak perlu S1 juga Men-shooting kayak gini Nulis apa Jurnalistik Kan sebenarnya cukup Bukannya ini Ini udah sarjana semua ini Cukup SMA Udah Pendidikan 6 bulan Atau 1 tahun Beres Gitu Ini gak perlu Faktualnya sih Sebetulnya gak perlu Yang seperti itu Sarjana filsafat Itu apa coba gunanya? Gak ada Belajar filsafat Ada gunanya Tapi sarjana filsafat Iqbal Haji Daryono Yang penulis terkenal itu S1 nya Sastra Jepang Gak bisa ngomong Jepang Sampai sekarang Ya itu oke Itu Untuk direnungkan Bahasa layan Nanti ya Siapa tahu Bisa mengeksplorasi Lagi ide Tentang Kekacauan Sistem pendidikan kita Tapi balik lagi Kesitu Persoalan roti Itu tadi Generasi roti Sandwich generation Itu kemarin Saya Coba Cari-cari Jurnal Memang kebanyakan Di Indonesia ya mas ya Dan jurnal yang seru Itu salah satunya Adalah Kenapa Ternyata Banyak sekali Perempuan Yang Memiliki Peran sandwich generation Ya gak sih mas Dimana Anak perempuan Harusnya menjaga Orang tuanya Perempuan Harusnya jadi Ibu Sangat Melelahkan Terutama ketika Tadi mas Putut Coba untuk Menjelaskan Kepada saya Tentang Gimana fenomena Pekerjaan Gimana orang itu Sekarang udah kerja S2 Lanjut juga Kerjanya Harus Overwork Untuk dapet Gaji yang Pas Bagi dia Terus abis itu Belum nanti Kalau belum cukup Buat dia Keluarganya Nanti-nanti Dia burn out Atau seperti apa Terus dia gak bisa Jadi orang tua Atau gak bisa Jadi anak yang baik Di keluarganya Seperti apa Itu kan sebenarnya Sangat melelahkan ya mas Pasti Kayak gitu Dan Ini sih mas Entah mas Putut Merasakan atau enggak Ketika menjadi Sandwich generation Itu beban Pengasuhannya Atas dan bawah Beban pengasuhan yang pertama adalah Ketika kita udah capek sendiri nih Sama pekerjaan Betul Stresnya tuh dibawa ke rumah Betul Marahnya ke anak Nanti pengasuhan ke anak juga Nanti gak maksimal Atau ketika kita Marahnya dibawa ke orang tua Nanti dikira anak durhaka Dan lain-lain Betul Belum lagi kalau Selama kita mengasuh anak Atau orang tua kita Kita mengalami konflik Sama mereka Terus nanti dibawa ke kita juga Atau yang ketiga Mas Putut Pasti juga merasakan Ketika bertemu dengan orang-orang Orang curhat ke mas Putut Bebannya tuh kan juga Dibawa mas juga ya Iya Begitu juga dengan mungkin Orang tua kita Atau Orang-orang yang berada Di sandwich generation ini Punya orang tua Yang mungkin marah Mulu Karena memang Lansia itu Emosinya juga sangat Dinamis Itu juga sangat berat Beban emosinya Emosionalnya Beban finansialnya Yang kita tahu ya Terus habis itu Waktunya juga Gak cukup buat dia sendiri Nah mas Ketika kita mencoba Untuk Mengaplikasikan teori Namanya Kebutuhan mas lo Oke Nah itu kan yang pertama Tuh fisikal need Makan Ya udah Dia cukupi Gaji untuk dia makan Anak makan apa Fisikal Terus habis itu Dua Secure And safe Dia ngerasa Aman Ketika dia Udah bisa Mencukupi Untuk anak Dan orang tuanya Love and belonging Naik lagi Ketika dia Merasa kayak Oh Aku merasa Dicintai Atau berharga Ketika aku Bisa memberikan Kasih sayangku Dengan bentuk yang Seperti ini Ke orang tuaku Aku merasa Dicintai Dan berharga Ketika aku Bisa memberikan Ini pada Anakku Ketika Sandwich Generation itu Masih punya Problem Di love and belonging Secure and Safe nya Dia tuh Merasa kayak Dia gak bisa Menjadi dirinya Sendiri Dalam artian Dia gak punya Waktu Untuk mencapai Cita-citanya Yang dia Pengenin Dia gak bisa Punya waktu Untuk hobinya Sendiri Dia gak bisa Punya waktu Untuk Me time Itu kan Kayak capek Enggak sih Mas Untuk Menjadi manusia Yang penuh Dengan syarat Dalam artian Dia hidup Penuh dengan syarat Dicintai dari Orang tuanya Ataupun Anaknya Ataupun Orang-orang Di sekitarnya Capek ya Menurut Seorang Sekolah Itu pasti Melahkan Generasi Sandwich ini Maka dari itu Support Sistem itu Sangat penting Apa itu Yang dimaksud Support Sistem Sehingga Dia gak Ngerasa Sendirian Bahwa Mungkin Orang-orang Sandwich Generation Atau Gini Mas Minimal Mas Putut Kan sering Bertemu Dengan Anak-anak Muda Ini Kalau Ada Satu Yang putus Cinta Yang lain Juga putus Cinta Memenin Kan Seru Banget Satu Ayo Capek Iya Tapi Orang galau Sama orang galau Kalau putus Ini Kalau di Isu di Kantor Di ruang kerja Bukan di kantor Ini bukan di kantor Mojo lah Kalau putus Cinta itu Menurut saya Malah gak apa-apa Udah putus Menjelang putus Yang baik Masih tarik Ulur Itu mungkin Yang lebih Mengeras Emosi Langsung Merata Api Sehingga Ketika Sandwich Generation Ini Memiliki Support System Dalam artian Dia merasa Gak sendirian Untuk Apa ya Men-support Orang tuanya Atau menjadi Pengasuh Yang baik Untuk Anaknya Dia itu Merasa Gak sendirian Dan Dia merasa Ya Hidup Ternyata Gak sejahat Ini Bagi dia Sendiri Oke Saya juga Sempat Melihat Atau Menyaksikan Pandangan Dari Para Ulama Ya Karena Kemudian Mereka Itu Sebagian besar Menolak Gagasan Tentang Generasi Sandwich Betul Ya Menolak Itu Tidak ada Dalam Konsepsi Agama Kita Saya Lihat Beberapa Agama Ulamanya Begitu Itu Tidak ada Konsep Itu Karena Konsep Kita Adalah Anak Berbakti Pada Orang tua Orang tua Merawat Anak Ya Udah Dan ketika Itu Dikerjakan Itu bagian Dari Ibadah Iya Maka Bersyukurlah Jadi Kita Kebalikannya Nih Bukan Dianggap Sebagai Beban Tapi Malah Diminta Untuk Menganggap Ini Sebagai Berkah Sehingga Itu Akan Memudahkan Tintu Rezeki Anda Itu Akan Membuat Anda Masuk Surga Kira-kira Begitulah Ya Memang Benar Dari Konsep Keagamaan Tapi Hal Yang Tidak Bisa Kita Hindari Adalah Faktualnya Emang Banyak Orang Stress Banyak Orang Tertekan Dengan Situasi Yang Seperti Itu Nah Gimana Tuh Dari Ilmu Psikologi Ada Nggak Jalan Keluar Bagi Generasi Sandwich Ini Supaya Lebih Mudah Mengatasi Persoalan Ini Ini Sama Seperti Ketika Mungkin Saya Usia-usia Saya Ngerasain Putus Cinta Oh Ya Nggak Apa Itu Berarti Kamu Akhirnya Dipisahkan Dari Orang Yang Tidak Tepat Tapi Juga Yang Namanya Putus Begitu Juga Dengan Sandwich Generation Iya Itu Berkah Tapi Capek Juga Tapi Ketika Saya Ingat Sebuah Hadis Atau Ayat Bahwa Allah Itu Juga Nggak Akan Membebankan Sesuatu Kepada Hambanya Untuk Beribadah Gitu Loh Kalau Allah Aja Yang Punya Semesta Nggak Membebankan Kepada Hambanya Berarti Mau Tidak Mau Orang Tua Ataupun Sebuah Untuk Tidak Saling Membebankan Tetap Saling Mencintai Menghargai Mengasuh Satu Sama Lain Nah Dari Jurnal Jurnal Yang Saya Baca Juga Sebenarnya Ada Dua Kunci Bagaimana Orang Bisa Mengelola Sandwich Generation Ini Yang Pertama Adalah Self Boundaries Memberikan Batasan Batasan Itu Ada Orang Yang Sebenarnya Orang Ya Ya Poros Boundaries Dia Poros Banget Ada Juga Yang Rigid Boundaries Yang Gak Mau Gak Mau Ada Juga Yang Healthy Healthy Itu Dimana Dia Bisa Tahu Mana Yang Ia Mana Yang Enggak Nah Dalam Keluarga Ini Sebenarnya Juga Diperlukan Komunikasi Secara Asertif Itu Mas Ternyata Ada Juga Keluarga Yang Terlalu Mengingat Satu Sama Lain Sehingga Dia Terlalu Membebankan Dan Tidak Ada Kata Tidak Untuk Anak Itu Jelat Ya Itu Tidak Baik Ya Ada Juga Keluarga Yang Oke Boleh Ini Boleh Itu Baiknya Kayak Gini Baiknya Kayak Gitu Bisa Sehingga Salah Satu Kuncinya Adalah Ketika Kita Bisa Komunikasi Asertif Kepada Orang Tua Kita Mungkin Kita Juga Mau Tidak Mau Juga Mengajarkan Literasi Keuangan Pada Mereka Contohnya Adalah Ketika Mungkin Memang Pemahaman Kita Lebih Banyak Sehingga Ketika Kita Memberikan Uang Bulanan Kita Juga Minta Pada Orang Tua Kita Untuk Ngelis Sebenarnya Uang Ini Untuk Apa Aja Terus Baiknya Gimana Aku Punyanya Segini Bapak Ibu Gimana Sehingga Kan Itu Ada Interaksi Satu Sama Lain Lalu Yang Kedua Adalah Ketika Memang Ada Suatu Hal Yang Tidak Bisa Diubah Sama Sekali Mau Tidak Mau Kita Menerapkan Self Compassion Atau Mencintai Diri Kita Dengan Apa Yang pertama Adalah Self Kindness Ketika Kita Memberikan Sesuatu Pada Orang Tua Kita Mau Tidak Mau Kita Harus Belajar Merasa Cukup Terhadap Apa Yang Sudah Kita Berikan Dan Apa Ya Memang Ini Privilege Masing Masing Gak Mas Ada Yang Keluarganya Punya Interaksi Emosi Yang Baik Ada Keluarganya Yang Gak Mau Ngasih Bilang Makasih Atau Maaf Sama Sekali Jadi Kan Bagi Anak Itu Kan Kayak Oh Ya Orang Tua Kumu Bilang Makasih Atau Enggak Udah Terserah Yang Penting Ini Cukup Bagiku Lalu Ada Juga Ketika Kita Merasa Kayak Ada Satu Momen Ketika Kita Kerja Atau Anak Kita Punya Kebutuhan Yang Lebih Banyak Daripada Orang Tua Kita Terus Habis Itu Kita Ngerasa Kayak Kok Aku Jadi Orang Yang Gagal Ya Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan Keluarga Ku Dengan Baik Yang Perlu Kita Pahami Adalah Ketika Kita Gagal Pastikan Kita Merasa Bahwa Oke Aku Gagalnya Hari Ini Tapi Bukan Berarti Aku Adalah Manusia Yang Gagal Dan Itu Yang Perlu Apa Ya Orang Orang Sadari Juga Bahwa Sebenarnya Dinamis Juga Orang Tua Sakit Orang Tua Sehat Orang Tua Bahagia Orang Tua Rewel Orang Tua Manja Orang Tua Ini Itu Anak Sehat Anak Butuh Sekolah Ini Sekolah Itu Les Kan Sebenarnya Dinamis Sehingga Mau Tidak Mau Ya Bagaimana Kita Fleksibel Untuk Mengasihi Diri Mencintai Diri Menghargai Diri Dan Rasa Cukup Sama Apa Yang Sudah Kita Kasih Ke Orang Tua Kita Atau Anak Kita Kalau Rasa Seperti Itu Ya Merasa Bahagia Dengan Memberikan Apa Yang Kita Miliki Sebagian Yang Kita Miliki Kepada Orang Tua Kita Dengan Sedikit Mengorbankan Atau Banyak Mengorbankan Apa Yang Mesti Bisa Kita Capek Itu Sebetulnya Positif Misalnya Contoh Aja Janu Mestinya Sudah Bisa Nyicil Rumah Misalnya Atau Sudah Bisa Nyicil Untuk Pernikahan Dia Belum Menikah Tapi Orang Tuanya Butuh Untuk Disupport Jadi Mestinya Yang Dia Bisa Menabung X Rupiah Karena Ingin Membantu Dan Membahagiakan Orang Tuanya Jadi Setengah X Kalau Dalam Konteks Seperti Itu Sebetulnya Tapi Dia Bahagia Menjalani Itu Karena Merasa Ya Memang Seharusnya Saya Bantu Orang Tua Saya Ini Bagian Dari Ekspresi Rasa Sayang Dan Yang Dia Pelajari Nilai-nilainya Sejak Kecil Memang Begitu Baik Nilai Agama Maupun Nilai-nilai Sosial Yang Lain Itu Baik Nggak Yang Kayak Gitu Menurut Seorang Psikolog Gitu Ya Kalau Dia Merasa Bahagia Dengan Cara Itu Baik Bagi Dia Nggak Si Mus Saya Tanya Berarti Case Close Tapi Ketika Dia Merasa Bahagia Dengan Itu Dia Merasa Baik Dengan Cara Itu Tapi Kita Merasa Kayaknya Ada Yang Salah Dengan Cara Kamu Nah Baru Dia Sadar Kalau Itu Salah Sehingga Seseorang Itu Perlu Disadarkan Dari Luar Juga Menurut Anda Janu Salah Nggak Dia Bahagia Dia Bahagia Dia Hanya Mengurangi Tabungannya Untuk Resepsi Pernikahan Dia Mestinya 2024 Ya 2025 Baru Menikah Tapi Dia Masih Terus Bisa Men-support Orang tuanya Baik-baik saja Dia Dari Misalnya Anda Pacarnya Misal Terus Kamu Tuh Salah Dia Jadi Tersadar Itu Maksudnya Atau Anda Sebagai Sahabatnya Ada Bilang Anda Kamu Tuh Salah Mestinya Kamu Prioritasin Untuk Resepsi Pernikahan Oke Oke Gimana Ketika kita Berbicara Tentang Psikologi Itu Kan Berarti Ilmu Yang Apa Ya Bener-bener Fokus Sama Orangnya Itu Dengan Pengalamannya Dia Gitu Kan Ketika Memang Itu Janu Terus Janu Merasa Itu Baik-baik Saja Oke Bagi dia Terus Habis Itu Calon Istrinya Merasa Oh Yaudah Gak Apa Nah Itu Kan Berarti Sudah Oke Bagi Mereka Kalau Pacarnya Ini Bilang Gak Baik-baik Saja Udah Mulai Timbul Masalah Kan Konflik Gitu Gimana Seru Juga Janu Jadi Pusing Bukan Mas Aduh Bu Jum Nek Bo Jum Nek Pijar Nek Itu Sebenarnya Jadi Konflik Tersendiri Juga Si Bagi Janu Bahwa Ini Lebih Baik Aku Ngikutin Orangtuaku Terus Atau Aku Udah Punya Plan Yang Pasti Dengan Pasanganku Aku Mau Menikah Dengan Ini Sebenarnya Ketika Kita Mengorbankan Apa Ya Cita-cita Kita Sendiri Padahal Kita Tahu Bahwa Ini Adalah Hal Yang Bisa Diubah Itu Salah Ya Gak Tahu Contohnya Yang Ini Aja Dia Memending Pernikahannya Setahun Padahal Dia Tahu Kalau Orangtuanya Itu Sebenarnya Bisa Diubah Dengan Komunikasi Yang Asertif Bu Ini Aku Pengen Nabung Dulu Yang Banyak Saya Lihat Kadang Kadang Ada Banyak Karena Rentang Usia Saya Sudah Mengalami Banyak Hal Relatif Sudah Mengalami Banyak Hal Dan Orang Orang Sosia Kami Juga Begitu Kadang 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 Itu Mbak Sahawa Banyak Sekali Orang Tua Yang Mereka Berat Menghadapi Hidup Mereka 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 Nggak Mau Ngomong Sama Anak Mereka Dia Anak Mereka Ini Membantu Karena Kesadaran Bukan Karena Permintaan Orang Tua Iya Banyak Sekali Banyak Sekali Saya Temuin Kasus Orang Tua Banyak Orang Tua Yang Nggak Mau Nge-repotin Bahkan Mereka Sakit Pun Kalau Jarak Jauh Nggak Mau Ngabarin Anaknya Supaya Nggak Nge-repotin Jadi Karena Kasus Ini Saya Memandang Di Indonesia Ini Jadi Unik Nih Karena Nggak 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 Juga Persoalan Itu Datang Dari Orang Tua Mereka Anak Si Anak Ini Yang Memutuskan Gitu Ya Karena Saya Melihat Banyak Orang Orang Tua Yang Nggak Mau Dibantu Atau Nggak Mau Merepotkan Anaknya Walaupun Kehidupan Mereka Memang Butuh Untuk Dibantu Kalau Kayak Gitu Kalau Fenomena Yang Saya Temui Malah Orang Tuanya Yang Butuh Banget Dibantu Mas Dan Mereka Memaksa Ada Yang Gitu Ada Yang Gitu Jadi Ini Sebenarnya Fenomena Yang Seru Juga Ketika Saya Barusan Dengar Dari Mas Putut Bahwa Orang Tua Yang Tidak Mau Dibantu Tapi Anaknya Yang Bantu Terus Jor-joran Berarti Dia Dia Yang Harusnya Bisa Mengelola Pengeluarannya Dan Membagi Kepada Orang Tuanya Berarti Literasi Keuangan Dia Yang Sebenarnya Harusnya Di Perbaiki Tentang Dana Pensiun Dia Selanjutnya Terus Habis itu Dana Pernikahan Atau Keluarga Selanjutnya Kayak Gitu Memang Kalau Saya Baca Baca Selalu Outputnya Solusinya Pengelolaan Keuangan Menurut Saya Itu Penting Pengelolaan Keuangan Tapi Dari Sisi Mentalnya Gimana Saya Pengen Lebih Menggali Soal Itu Karena Gini Pada Titik Tertentu Di Hidup Kita Memang Ada Masanya Atau Ada Waktunya Mental Itu Lebih Lebih Penting Daripada Uang Gitu Jadi Misalnya Dalam Hal Gini Aja Deh Dalam Hal Membeli Mobil Sebetulnya Saya Mampu Membeli Mobil X Yang Harganya Mahal Tapi Mental Saya Mengatakan 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 Tidak ada Pasalah Punya Mobil Yang Tidak X Mobil Y Aja Yang Jauh Lebih Murah Harganya Separohnya Sehingga Keuangan Itu Bisa Dipakai Untuk Yang Lain Termasuk Salah Satunya Membantu Orang Jadi Iya Di Beberapa Kecuali Kalau Misalnya Rata-rata Soalnya Generasi Sandwich Ini Sebetulnya Bukan Generasi Yang Tidak Produktif Mereka Sangat Produktif Mereka Juga Punya Kemungkinan Untuk Mendapatkan Rezeki Yang Lebih Gede Lagi Kayak Gitu Itu Gimana Saya Jadi Ingat Jadikan Saya Penelitian Tentang Keluarga Terus Habis Itu Saya Pake Teorinya Luar Negeri Terus Terus Dimarahin Nama Dosen Saya Bilangnya Kayak Gini Konsep Keluarga Di Barat Dan Di Indonesia Itu Berbeda Jadi Mau Enggak Mau Kamu Cari Penelitian Di Indonesia Gimana Keluarga Itu Bu Gimana Bedanya Bu Lalu Bu Dosen Saya Bilang Kalau Di Indonesia Keluarga Itu Sangat Menerapkan Yang Namanya Harmonisasi Extended Family Bapak Ibu Nenek Kakek Pak De Bud Pak L Muah Sukabeh Keluarga Sedangkan Kalau Di Barat Yaudah Individual Bapak Ibu Anak 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 Aja Umur 18 Kan 19 Sehingga Memang Apa Ya Teori Sandwich Generation Ini Juga Sebenernya Perlu Dikaji Ulang Si Mas Menurut Saya Karena Memang Sebaca Saya Di Jurnal Jurnal Di Indonesia Juga Belum 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 Bisa Menjelaskan Secara Gamblang Sebenernya Situasi Sandwich Generation Yang ada Di Indonesia Ini Seperti Apa Dengan Value Yang Dipunya Karena Di Penelitian Yang saya Baca Ya Udah Menerapkan Definisi Sandwich Generation Di Barat Dan Udah Dibawa Di Indonesia Udah Selesai Kayak Gitu Nah Itu Poin Yang Mau Saya Tuju Memang Karena Jangan Jangan Sebetulnya Tekanan Itu Lebih Besar Karena Konsepsi Yang Dibawa Begitu Saja Ke Indonesia Awalnya Awalnya Semuanya Baik 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 Saja Beban Namanya Merawat Orang Tua Pasti Ada Beban Tapi Ketika Beban Itu Menjadi Satu Ya Itu Tadi Dari Kecil Saya Dididik Berbakti Pada Orang Tua Baik Dari Kecil Agama Saya Mengajarkan Salah Satu Amal Terbaik Manusia Adalah Berbakti Sama Orang Tua Ya Itu Sudah Menyatu Dalam Diri Saya Artinya Kalau Orang Tua Saya Tidak Tidak Mau Merepotkan Saya pun Saya akan Berusaha Mencari Celah Untuk Membantunya Apalagi Kalau Mereka Butuh Nah Kan Itu Banyak Terjadi Nah Cuma Kemudian Lalu Lahirlah Konsep Tentang Generasi Sandwich Ini Sehingga Orang Mulai Memikirkan Bener Enggak Sebetulnya Saya Ini Harus Membantu Orang Tua Kan Urusan Saya Banyak Gitu Karena Ada Juga Yang Tipikal Jujur Aja Tipikal Seperti Saya Membantu Orang Tua Itu Bukan Beban Seneng Gak Mas Saya Bahagia Saya Bahagia Bahwa Kadang Kadang Ada Beberapa Hal Di Dalam Diri Kita Yang Mesti Kita Perbankan Iya Itu Satu Pengorbanan Yang Menyenangkan Walaupun Saya Gak Bisa Kebihau Ya Semua Orang Seperti Saya Tapi Saya Kira Ada Yang Jauh Lebih Hebat Daripada Saya Dalam Kelenturannya Dan Keberanianya Menanggu Beban Kepada Orang Tuanya Nah Ini Yang Saya Maksud Apakah Jangan-jangan Pikiran Itu Yang Mengganggu Justru Konsep-konsep Itu Yang Mengganggu Tanpa Ditelisi Lebih Dalam Lagi Makanya Tadi Penting Saya Tanya Kalau Orangnya Bahagia Sebenarnya Masalah Gak Sih Gak Santai Apalagi Pasangannya Juga Ada Konflik Tapi Oh Yaudah Gak Apa Itu Kan Udah Selesai Iya Semoga Tapi Mas Jadi Kepikiran Laki Kalau Memang Value Di Indonesia Itu Extended Family Banget Sedangkan Yang Tadi Kan Orang Tuanya Paham Kondisi Dirinya Dan Gak Menekan Anaknya Jadinya Gak Membebankan Anaknya Sebenarnya Tapi Karena Konsep Extended Family Yang Ada Di Indonesia Ini Juga Kayak Kadang Mengharuskan Anak Untuk Berbati Dengan Orang Tuanya Dengan Cara Tetangganya Ada Benar Ya Emang Harus Dikaji Ulang Ini Teori Ini Saya Awani Sendiri Ibu Saya Sudah Meninggal Dunia Ibu Saya Itu Sakit Sakitnya Itu Udah Lama Sebetulnya Udah 6 Bulan Atau 5 Bulan Dan Saya Tahu Sebenarnya Ibu Saya Sakit Cuman Beliau Selalu Bilang Karena Waktu Itu Musim Corona Jangan Pulang Dulu Biar Sekalian Kangen Sama Cucu Biar Sekeluarga Bisa Pulang Saya Tidak Tahu Kondisi Sebetulnya Ibu Saya Karena Beliau Selalu Bilang Baik Baik Saja Dan Bapak Saya Yang Kebetulan Juga Patuf Pada Istrinya Ingin Membahagiakan Istrinya Juga Memberikan Informasi Yang Seperti Itu Ketika Situasi Sudah Parah Saya Pulang Iya Saya Dengar Ngomongan Dari Beberapa Tetangga Kenapa Mas Putu Kok Lambat Banget Pulang Jadi Kadang Kadang Juga Bukan Salah Kita Karena Memang Ya Itu Tadi Dan Sebetulnya Pengalaman Itu Saya Dapati Di Banyak Keluarga Di Seberapa Sahabat Saya Juga Begitu Tipikal Orang Tuanya Gak Mau Gak Mau Ganggu Anaknya Hanya Sudah Sepuh Pun Masih Pengen Membahagiakan Anaknya Dengan Cara Apapun Termasuk Kalau Anaknya Gak Mau Dibahagiakan Cucunya Yang Dibahagiakan Anaknya Gak Mungkin Dibelikan Mobil Beneran Yang Dibelikan Mobil Cucunya Kan Kayak Gitu Sedih Juga Maksud Saya Ada Satu Hal Yang Memang Mesti Dilihat Dengan Lebih Cermat Lagi Fenomena Generasi Sandwich Secara Sosiologis Faktual Mengada Secara Mental Gimana Apalagi Baurannya Dengan Mohon Maaf Sekarang Isu Mental Health Juga Lagi Mengumum Kalau Di Generasi Saya Ini Generasi Yang Hampir Selesai Konduktivitas Ini Yang Penting Generasi Generasi Anda Generasi Anak Teman Teman Yang Berusia 30 Tahun Kebawah Ini Gimana Menyikapi Karena Ini Akan Terus Terjadi Anda Benar Apalagi Seiring Dengan Itu Bukan Hanya Literasi Keuangan Yang Buruk Tapi Itu Tadi Resources Yang Dipunyai Oleh Orang Tua Itu Memang Sudah Habis Habis Untuk Apa Untuk Untuk Menyekolahkan Anaknya Yang Makin Tinggi Itu Saya Ada Penelitian Kecil-kecilan Di Beberapa Kampung Lebih Mengerikan Lagi Bahkan Tidak Hanya Bebannya Itu Semata-mata Dari Sekedar Orang Tua Punya Sawah Punya Resources Itu Bukan Hanya Sekedar Untuk Habisin Untuk Menyekolahkan Anaknya Lebih Tinggi Bukan S1 S2 S2 Yang Paling Banyak Di Indonesia Fenomenanya Yang Kedua Menikahkan Anak Jadi Jangan Salah Banyak Orang tua Kita Di Indonesia Yang Menikahkan Anak Mereka Masih Mengeluarkan Uang Yang Besar Memang Anaknya Juga Mengeluarkan Uang Yang Besar Tapi Banyak Orang tua Yang Mengeluarkan Uang Yang Besar Juga Untuk Pernikahan Anaknya Dan yang terakhir Fenomena ini Merebak Dimana Membelikan Rumah Anaknya Ikut Urun Istilahnya Jadi Misalnya Orang tuanya Ali Punya Satu hektar Tanah Misalnya Gampangnya Ali Satu hektar Tanah ini Cukup Menghidupi Ali Katakan Ali Dua Kakak Beradih Dan Dua orang tua Cukup Seperempat hektar Dijual Untuk Menyekolahkan S2 Membantu Menyekolahkan S2 Seperempat hektar Dibantu Untuk Menikahkan Ali Seperempat hektar Lagi Dipakai Untuk Membantu Membelikan Rumah Ali Dan keluarganya Saking Pengen Membahagiakan Anaknya Tinggal Seperempat hektar Ya Tidak Cukup Ya kan Apalagi Setengah hektar Di saat Usia Orang Sudah rentah Sudah pasti Pakai Pekerja orang lain Sudah tidak mungkin Full time Dikerjain oleh Orang tua Jadi Beban itu Memang Terciptakan Begitu saja Bukan hanya Persoalan literasi Saya kira Kompleksitas Sosialnya Juga Mesti kita Lihat Gitu Itu yang Pengen Banyak Saya Obrolin Agar Generasi Sandwich Ini Di Indonesia Ini memang Penting Dilihat Tapi Tolong Dilihat Dari Berbagai Perspektif Sehingga Bukan Seolah Itu hanya Satu Noktah Kecil Persoalan Karena Implikasinya Gede banget Betul Dan termasuk Dampak Psikologisnya Mas Kemarin Denger Inner Child Gitu Gak Itu kan Sebenarnya Konsep Barat Yang Dibawa Ke Indonesia Terus Hangat Terus Anak Anak Seusia Kita Nih Bro Itu Nyalain Orang Tua Kenapa Orang Tua Aku Dulu Mengasuh Aku Dengan Luka Yang Aku Punya Sekarang Aku Jadi Takut Sama Cinta Aku Jadi Takut Dengan Pernikahan Nah Mungkin Istilah Istilah Itu Yang Secara Gamblang Dibawa Ke Kita Terus Habis Itu Di Media Sosial Semakin Hangat Dengan Definisi Yang Mungkin Kita Gak Tahu Pasti Terus Kita Ngeklaim Dengan Istilah Yang Itu Kita Baca Secara Yaudah Gamblang Aja Jadi Yaudah Kita Nyalahin Kondisi Kita Nyalahin Keadaan Kita Nyalahin Orang Tua Dan Kita Nggak Ngelihat Sebenarnya Value Yang Kita Punya Di Negara Ini Atau Value Yang Kita Punya Dalam Keluarga Kita Itu Beda Dengan Konsep Yang Ada Di Barat Jadi Memang Ternyata Banyak Istilah Istilah Baru Yang Masuk Ke Indonesia Berdampak Pada Kesehatan Mental Kita Semua Mulai Menyalahkan Fafifu Tapi Sebenarnya Menyalahkan Itu Salah Satu Tahap Di mana Kita Sadar Itu Ada Yang Salah Selanjutnya Mau Nggak Mau Kita Buat Penelitian Kita Diskusi Dengan Seperti Ini Sebenarnya Sebuah Tahap Yang Salah Yang Dia Berhenti Dalam Menyalahkan Aja Nah Itu Setelah Ya Karena Di Beberapa Hal Misalnya Saya Jadi Bingung Misalnya Kayak Gini Ini Kalau Di Jogja Kontekstual Di Jogja Ini Nggak Usah Di Jogja Di Anak Pun Di Indonesia Mencari Pekerjaan Ini Sedang Susah Di Jogja Apalagi Di Jogja Apalagi Kita Ngomongin UMR UMR Di Jogja Rendah Udah Itu Faktual Tapi Mendapatkan Pekerjaan Di Jogja Itu Sendiri Sekarang Saya Ngomongin Sekarang Di konteks Kita lagi Diskusi Setelah Pandemi Panjang Dan pandemi Belum Usai Masih Timbul Situasi Internasional Yang Gue Nganggu Mendapatkan Pekerjaan Itu Sendiri Ada Sebuah Kemewahan Betul Bahwa UMR Rendah Ya Itu Semua orang Tahu Nah Gimana Tuh Mensikapi Antara Kita Mesti Bersyukur Atau Kita Mesti Komplain Saya Kadang Bingung Juga Kalau Pengusaha Itu Juga Persoalan Saya Tidak Bermaksud Membelah Siapa Saya Mau Membuka Usaha Supaya Ada Banyak Orang Yang Bekerja Atau Udah Daripada Ribet Saya Keep Money Aja Iya Kan Nah Itu Itu Juga Apa Ya Itu Juga Persoalan Isu Tersendiri Di Banyak Pengusaha Ribet Berusaha Sekarang Udah Nanti Aja Kalau Situasinya Tapi Sekarang Kamu Harus Keluarin Duit Karena Lagi Banyak Orang Yang Guto Galau Iya Mas Mas Suka Galau Saya Galau Lebih ke Ini Ada Gak Kapan Di Saat Seseorang Mesti Bersyukur Dan Kapan Di Saat Mereka Tau Bahwa Mereka Bisa Mendapatkan Kehidupan Yang Lebih Baik Menarik Karena Kadang Hanya Dilihat Dari Satu Sisi Saja Mbak Sawa UMR Rendah Jogja Iya Itu Benar UMR Rendah Tapi Kamu Dapat Pekerjaan Ini Sekarang Sudah Harus Bersyukur Dulu Menurut Saya Kalau Situasinya Kembali Normal Dan Anda Memang Punya Prosesi Silahkan Mencari Kesempatan Yang Lebih Tinggi Lagi Tinggalin Pekerjaan Yang Hanya Ber UMR Rendah Karena Anda Punya Hak Untuk Meninggalkan Ini Semua Gitu Saya Lebih Ke Saat Situ Tapi Pengusaha Saya Tahu Persis Isu Ini Isu Penting Kan Di Saat Seperti Ini Mestinya Sebaiknya Pemerintah Mendorong Supaya Pengusaha Pengusaha Yang Punya Duit Membuka Usaha Segede Gede Gitu Karena Orang Lagi Butuh Pekerjaan Uang Risikonya Dikit Diputer Ketika Situasi Bagus Nah Risikonya Memang Ketika Membuka Usaha Di Situasi Kayak Gini Salah Satunya Pasti Hanya Bisa Memberi Salari Yang Minimum Pada Pekerja Pasti Gak Mungkin Gak Nah Itu Jadilah Kemudian Jadi Polemik Yang Di Tingkat Pengusaha UMKM Yang Saya Tahu Jadi Udah Ribet Tunggu Situasi Yang Aman Padahal Mestinya Now Mesti Keluarin Duit Yang Banyak Yang Butuh Kerja Tapi Dengan Makin Banyaknya Isu Isu Kayak Gitu Terus WMN Juga Rendah Jadi Mereka Ribet Akecil Jadi Malah Makin Gak Banyak Orang Yang Mau Ngarin Duit Untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan Kan Jadi Problem Jadi Gimana Soal Soal Kayak Gitu Kita Mesti Bersyukur Atau Mesti Gimana Dalam Ilmu Psikologi Bagi Seorang Psikolog Gimana Kalau Menghadapi Orang Teman Yang Dalam Situasi Seperti Itu Menempat Pekerjaan Tapi WMR Iya Betul Betul Mau Bersyukur Tapi Kok Gini Gini Banget Kalau Teman Teman Saya Lihat Itu Tapi Ketika Saya Lihat Teman Teman Saya Mereka Cukup Bersyukur Karena Mereka Tahu Itu Adalah Hal Maksimal Yang Bisa Mereka Lakukan Sehingga Mereka Bersyukur Berbeda Dengan Mungkin Ketika Dia Tahu Gajinya Segini Tapi Kok Kayaknya Aku Bisa Lebih Ya Udah Optimalin Lebihnya Itu Dimana Sehingga Gak Apa-apa Kalau Kamu Gak Bersyukur Dengan Cara Ini Yaudah Syukur Mungkin 20% Tapi 80% Selanjutnya Kamu Harus Cari Cara Biar Kamu Lebih Bersyukur Dengan Apa Yang Kamu Punya Gitu Gak Bersyukur Dengan Cara Ini Kita Cari Dengan Cara Seperti Apa Ada Cara Lain Untuk Bersyukur Kalau Yang Saya Lihat Mas Di Orang Orang Yang Cerita WMR Jogja Segini Terus Pasti Ada Orang Yang Oh Gak Apa Aku Jogja Tinggal Di Jogja Dengan Omen Segini Tapi Aku Punya Pekerjaan Yang Ada Di Eropa Yang Ada Di Amerika Gitu Gak Mas Freelance Dari Perusahaan Di Jakarta Dan Lain Lain Jadi Wow Dia Keren Juga Bisa Mengoptimalkan Kemampuan Berselancarnya Di Media Sosial Atau Di Internet Untuk Cari Pekerjaan Itu Biar Dia Bersyukur Dengan Yang Dia Punya Gitu Nah Sekarang Masuk Ke Bapak Akhir Oke Gak Kerasa Sidang Ujian Sudah Agak Lama Ada Gap Generasi Di Generasi Saya Atau Di Atas Saya Memandang Generasi Anda Ini Lemah Banyak Itu Di Medsos Gampang Patah Dikit Bunuh Diri Wah Stav Lo Sedih Dikit Dikit Biling Ini Bukan Saya Saya Amatin Tapi Rata Rata Yang Menjudge Seperti Itu Memang Generasi Saya Ke Atas Yang Merasa Sudah Sudah Melewati Perjuangan Yang Berat Dalam Hidup Ini Lalu Berat Seenaknya Tapi Hal yang Tidak Bisa Diingkari Adalah Memang Makin Banyak Generasi Yang Entah Itu Karena Faktor Edukasi Atau Kesadaran Men Apa Mereka Memang Lebih rentang Terhadap Gangguan Emosional Itu Gimana Menarik Ketika Mungkin Generasi Mas Putut Melihat Generasi Kami Lemah Tapi Mau gak Mau Mas Jujur Ketika Generasi Kami Melihat Anak Kecil Lemah Mbak Nangis Anak Kecil Jatuh Cinta Lebai Kalau Kita Baca Lagi Dari Apa Yang Diajarkan Agama Saya Mau gak Mau Ketika Kita Memberikan Pengasuhan Jangan Sesuai Dengan Zaman Semakin Berubah Pengasuhan Juga Harus Berubah Perspektif Kita Terhadap Anak Anak Juga Harus Berubah Mungkin Generasi Generasi Kita Ini Lemah Karena Kita Tahu Ternyata Ini Sakit Jadi Wajar Kalau Aku Menangis Karena Aku Mungkin Gak Dipersilahkan Orangtuaku Di rumah Menangis Gak Diajarkan Orangtuaku Ini Ternyata Sakit Ini Ternyata Enggak Aku Baru Tahunya Ketika Aku Ngobrol Sama Temanku Baca Baca Di Media Sosial Ini Pertanyaan Ini Agak Teknis Menurut Kemampuan Menahan Rasa Sakit Kelebihan Atau Malah Justru Kekurangan Kalau Dia Menahan Rasa Sakit Pusing Capek Marah Dalam Pekerjaan Contohnya Terus Habis itu Akhirnya Dia Tidak Bisa Menjadi Orangtua Yang Baik Dalam Pengasuhan Kepada Anaknya Mungkin Dia Bersikap Keras Mungkin Dia Bersikap Abai Itu Kan Sebenarnya Kekurangan Gak Ya Mau gak Mau Kalau Tadi Ada Bilang Generasi Ini Tuh Healing Terus Bersi Orang-orang Disini Gak Relate Karena Bossnya Mas Putut Gak Relate Tapi Kalau Boss yang Lain Kek Healing Karena Bapak Ini Ipu Ini Itu Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Ketidak Mampuan Orangtua Untuk Mengekspresikan Emosi Dengan Baik Sehingga Anak Juga Ngerasa Kayak Oh Ini Beban Banget Ya Ini Aku Boleh Ngerasain Sakit Aku Boleh Ngerasain Bebas Dengan Caraku Yaudah Kayak Gini Sehingga Mungkin Dianggapnya Lemah Tapi Saya Yakin Makin Pemahaman Kesehatan Mental Itu Semakin Tinggi Semakin Orang Itu Juga Perlu Tahu Bahwa Lemah Itu Juga Perlu Bisa Dikelola Dengan Dirinya Rasa Sakit Itu Juga Bisa Dikelola Dia Juga Bisa Bangkit Dari Putus Cinta Dia Juga Bisa Bangkit Dari Abis Dimarahin Bos Nya Gitu Sebelum Isu Ini Pengemuka Sekitar 12 13 Tahun Saya Lagi Ada Proyek Di Salah Satu Universitas Terbaik Di Indonesia Ini Ini Kan Isu Ini Baru Mungkin 7-8 Tahun Belakangan Ini Jauh Hari Tahun Sebelum Ketika Melakukan Riset Itu Saya Bertanya Ke Banyak Sekali Guru Besar Misalnya Saya Tanya Soal Bagaimana Kualitas Apa Intelijensia Anak-anak Indonesia Mereka Bilang Dahsyat Anak Indonesia Mereka Itu Bahasa Inggris Dari Kecil Udah Bisa Sekolah Masuk Ke Universitas Ini Udah Dari Sekolah Udah Pinter Kita Ini Ibaratnya Ini Profesor Profesor Kita Ini Kasih Buku Aja Mereka Udah Ngerti Dan Ketika Mereka Melanjutkan Kuliah Di Luar Negeri Mereka Bisa Berkompetisi Dan Memang Terbukti Tapi Ketika Saya Tanya Apa Yang Menjadi Keresahan Anda Dengan Murid-murid Anda Mereka Semua Menjawab Sama Dalam Bahasa Yang Berbeda-beda Kurang Lebih Adalah Kalau Saya Bahasakan Zaman Saya Mas Dapat Nilai C Itu Mas Dapat Nilai B Sudah Tertawa Tapi Anak Sekarang Ini Maksudnya Di Universitas Tersebut Dapat Nilai B Nangis Di Depan Papan Jadi Itu Di titik Itulah Saya Karena Waktu itu Di Jepang Sudah mulai Ada nih Fenomena Itu Saya malah Belum Melihat Di Indonesia Saat itu Di Jepang Sudah Mulai Ada Tingkat Bunuh Diri Yang Tinggi Padahal Generasi Sebelumnya Dikenal Generasi Yang Kuah Menahan Rasa Sakit Ketahanan Mereka Untuk Menahan Rasa Sakit Dan Penderitaan Itu Bahkan Begitu Diagung Agungkan Makanya Kalau Lihat Film Jepang Orang Di Pedang Meninggal Atau Apapun Tidak ada Yang menjerit Saking Kuatnya Mereka Menahan Rasa Sakit Selalu Diekspresikan Dengan Begitu Kata Teman Saya Yang Belajar Film Saya Cuma Dengar Saya Waktu Itu Berpikir Sebegitunya Masa Sini Lebih B Aja B B B B B B B Orang Hancur Gitu Dan Itu Tidak Bampu Mereka Kelola Gitu Kata Si Para Profesor Artinya Memang Itu Apa Sebetulnya Dulu Di Saat Saya Nilai B Sudah Istimewa Sekarang Orang Nilai B Dianggap Penderitaan Dan Persoalnya Bukan Hanya Menderita Saja Tapi Tidak Bisa Mengelola Penderitaan Itu Sehingga Sampai Ekspresinya Seperti Itu Berarti Bagi Generasi Mas Putut Itu Menganggap Generasi Bawah Itu Tidak Bisa Mengelola Rasa Sakitnya Gitu Ya Ini Menurut Profesor Tadi Itu Yang Saya Cerna Itu Apakah Kita Juga Mulai Mirip Mirip Dengan Jepang Yang Merasa Memang Akan Memasuki Satu Fase Babak Baru Secara Sosial Tapi Jepang Pun Sekarang Angka Suicide Juga Masih Tinggi Karena Loneliness Sekarang Baru Menarik Dan Itu Mulai Orang Tua Bukan Bukan Nanya Anak Muda Kalau Anak Mudanya Kan Sang Bantal Tapi Tetap Loneliness Tapi Nggak Sampai Bunuh Diri Kan Ada Bantal Muda 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 Dia Menyuka Budaya Jepang Menikah Mabantal Pacaran Mabantal Amu Mau Nggak Jadi Bantal Di Tanah Iya 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 Ternyata Lemah Juga Karena Itu Buktinya Orang Orang Tua Ini Pada Pendiri Tapi Kalau Kita Lihat Lagi Bahwa Emang Dunia Ini Sangat Kompleks Ketika Kita Memasukkan Konsep Media Sosial Yang Akhirnya Membuat Orang Orang Loli Juga Akhirnya Juga Generasi Kita Ini Ya Memang Tahu Bahwa Rasa Sakit Itu Ada Tapi Dia Nggak Tahu Mau Cerita Ke Siapa Bingung Juga Terus Dia Nilai Dapat B Kenapa Dapat B Sekarang Lebih Menyakitkan Daripada Dulu Ya Karena Kompetisinya Sekarang Juga Lebih Sulit Ya Nggak Mas Mungkin Ketika Semua Orang Merasa Bahwa Nilai Itu Harus A Tentu B Menjadi Tidak 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 Istimewa Lagi Kan Lawang HRD Aja Bingung Ini Oh Nilai A Semua IPK Yang Penting Apa Pengalamannya Dia Bekerja Atau Organisasi Kan Yang Dipilih Gitu Jadi Ketika Tadi Saya Lihat Webinar Tentang Pengasuhan Bahwa Anak Itu Yang Penting Cerdas Atau Karakter Ya Karakter Mau Dia Cerdas Apapun Kalau Dia Nilainya Bagus Terus Tapi Dia Nggak Resilien Yaudah Beda Dengan Orang Yang Punya Kepercayaan Diri Beda Dengan Orang Yang Bisa Melenting Sedih Balik Lagi Beda Karakternya Kalau Residensinya Anak Muda Sekarang Gimana Caranya Biling Biling Sendirian Itu Ini Jawaban Bener Atau Gimana Resilien Anak Muda Sekarang Dengan Tipe Yang Seperti Apa Yang Mungkin Berbeda Dengan Orang Zaman Dulu Apa Ya Kalau Anda Apa Kalau Saya Si Cerita Ke Teman Teman Saya Dan Saya Udah Ngerasa Lebih Resilien Tapi Mau Tidak Mau Ketika Saya Menjadi Psikolog Muda Yang Menemani Orang Orang Yang Bercerita Ya Banyak Juga Yang Bingung Mau Cerita Ke Siapa Ketika Di Media Sosial Itu Ketriger Terus Sama Permasalahan Permasalahan Ya Wacar Banyak Akun Akun Anon Yang Mau Cerita Kemana Terus Ngerasai Mana Mana Yaitu Mas Jangan Jangan Mas Putu Cuka Enggak Cuka Tadi Soalnya Ditanya Mas Di twitter Gak Takut Sebelumnya Gak Takut Gara-gara Ditanya Dia Jadi Mikir Trigger Bukunya Istana Istana Gitu Mas Jadi Keren Makin Tertekan Tapi Kan Ya Kalau Mas Putut Kan Kayak Mungkin Ngerasain Apa Ya Ketika Bermedia Sosial Itu Teman-temannya Yang Segenerasi Banyak Gitu Gak Mas Jadi Ini 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 Yang Tidak Diketah Orang Oke Saya Itu Kalau Misalnya Ngetweet Saya Gak Lihat Tweet Saya Ya Udah Ngetweet Tread Udah Ngerjain Apa Yang Lain Kadang-kadang Kaget Besok Orang Ada Cuman Secukupnya Kecuali Untuk Mengetfokasi Diri Misalnya Ada Hal Yang Menurut Saya Gak Bener Yang Seperti Saya Anda Bilang Tanda Tanya Yang Gak Diluruskan Itu Aspirasi Dari Masyarakat CPI Misalnya Listrik Mati Terus Di Kantor Kan Saya Emosi Iya Laporan Gak Bisa Diterima Gak Diterima Yaudah Dibom Aja Lewat Media Sosial Sekarang Lama Baik Jadi Ternyata Kadang Kadang Solusi Iya Media Sosial Itu Kadang Kadang Solusi Saya Gak Melihatnya Sebagai Sumber Masalah Ya Cuman Yaitu Pernah Juga Saya Di Faso Tergila Gila Dengan Media Itu Memang Mengerikan Sih Adik Terus Saya Kira Ya Salah Satu Media Saya Sosial Saya Saya Matiin Facebook Oh Itu Lebih Ngeri Menurut Saya Kalau Twitter Saya Tinggal Tiktokan Nonton Tiktokan Media Sosial Tapi Kenapa Nggak Trigger Saya Mungkin Bukanya Yang bukan Triggering Masa Itu Saya Nggak Tau Ini Teman Saya Lagi Mau Belajar Saya Hanya Menikmati Sih Ya Kadang Isi Konten Tapi Konten Nggak Jelas Youtube Gitu Kok Saya Nggak Menganggap Persoalan Ya Karena Saya Banyak Mendapatkan Ilmu Dari Situ Misalnya Kalau Youtube Kan Karena Kita Searching Terus Keluar Nggak Mas Benar Algoritmanya Twitter Itu Memang Barang Satu IG Juga Baik-baik Saja Iya Walaupun Sekarang Pada Menyayangkan Bentuk IG Karena Kalau IG Kan Yang Kita Lihat Di Teman Itu Kalau Nggak Salah Kan Yang Kita Follow Aja Tidak Bisa Diretweet Atau Tidak Bisa Dilek Yang Membuat Ada Di Branda Kita Bagi Saya Media Sosial Masih Lebih Banyak Menguntungkannya Kecuali Yang Satu Itu Memang Mesti Hati-hati Mas Tahu Nggak Mas Sesimpel Saya Share Informasi Untuk Cek HIV Di Jogja Yang Gratis Mana Itu Bisa Mentriker Orang Saya Mau Cerita Saya HIV Saya Harus Gimana Kan Beda Tuh Saya Sesimpel Bercerita Tentang Apa Si Ngetweet Tuh Kalau Misalnya Kamu Itu Jadi Alasan Orang Untuk Psikolog Itu Alasan Yang Baik Atau Nggak Trigger Laki Saya Ngerasain Mantan Saya Orang Yang Membuat Saya Kesikolog Dia Aja Nggak Membiayain Psikolog Saya Trigger Banget Orang Tua Saya Harus Mendukung Saya Ke psikolog Tapi Gara-gara Mereka Ke psikolog Tapi Nggak Pakai Duit Mereka Duit Sendiri Nggak Bilang Triggering Bagi Anak-anak Muda Yang Emosional Seperti Teman-teman Saya Mungkin Kalau Usia Mas Putut Udah Bisa Mengelola Emosinya Juga Nggak Mas Tentu Juga Tentu Jangan Dilihatin Lagi Ya Tapi Ya Cuman Gitu Aja Nggak Sampai Ngapa Ngapain Juga Tapi Itu Mungkin Bukan Karena Ini Saya Puas Nggak Puas Karena Udah Tua Sudahlah Bisa Nggak Ngetweet Ngapain Lagi Oh Gitu Menarik Mungkin Kalau Muda Soal Turun Kejalan Mungkin Mungkin Oke Mbak Zahra Kapan Ini Sensit Jadinya Mau Saya Tanya Kapan Lulus Insya Allah Tahun 2023 Awal Terus Rencana Kedepan Kalau Boleh Tau Mau Di Jogja Nikah Sama Pengusaha Di Solo Cari Pengusah Ini Iqbal Pengusaha Sawit Bapaknya Punya Puluhan Ribu Ter Awit Tapi Jangan Dibilang Bahwa Mojo Antek Sawit Ini Anaknya Juragan Sawit Jadi Mojo Ini Anaknya Juragan Semangka Di Darah Ngawi Hektaran Mas Janu Ini Sawit Semuanya Anak Tuan Tanah Ini Kemarin Saya Itu Ke Ke Sobo Wanosobo Lengkali Lentak Janu Ada Orang Yang Lagi Macosawi Oh Tapi Sudah Anak saya Janu Hebat Anak-anak Wojo Pengusaha Pengusaha Bapak Bapak Amar Oh Tidak Pengusaha Cunda Eh Pengusaha Tidak Badah Barangkali Ini Mungkin Dusim Aduh Aduh Kurasa Sajar Yang ngomong Tadi Ali Ali Kelihatan Kamera Apalagi Mengusahakan Mbak Zahwa Oke Seru ya Boleh main Kesini lagi Oh boleh Terutama Langsung aja Di lantai 2 Ini Mereka Kerja disini Oh Ini Makhluk Kelalak Oh Orangnya lucu-lucu Tim ini Tim paling lucu Tim paling lucu Wah Pengalaman Saya Sama Mereka Kapan-kapan Ini Kameranya Kita Jadi Kalau kita Pergi keluar Kota Sering bareng Selalu Saja Dimanapun Mau di hotel Berbintang Mau di Gass Semua Selalu bilang Ada hentunya Dimana Saya Enggak Stres Gitu Masih Masih Ada ini Mas Kayaknya Ada Apalagi Software yang Biasa kami Pakai Penulis horror Di mojo Wah Makin Makin Gak enak Makanya Ini Sementara Kita Pending Terus Kalau saya Minta Apa Buktinya Hentunya Ya Enggak Mas Kayak ada Cuman Enggak Bisa Dibuktiin Walaupun Pertanyaan Saya Tol Mas Mas Antunya Disuruh Kenyelakannya Tapi Ini Bentuk Halusinasi Delusi Mungkin Oh Iya Oke Mungkin Ini Enggak Sekali Mbak Sahwil Kesini Nanti Kalau Ada Isu Tertentu Yang Terkait Dengan Kesehatan Mental Saya Akan Beritanya Pada Anda Dengan Semangat Ya Itu Dulu Teman-teman Obrolan Saya Dengan Mbak Zawa Islani Seorang Psikolog Muda Kalau Psikolog Muda Itu Berarti Ada Tempat Praktek Atau Bagaimana Psikolog Muda Artinya Sudah Praktek Di Puskesmas Anda Berarti Sudah Praktek Di Puskesmas Sudah Kalau Boleh Tahu Di Puskesmas Mana Kemarin Di Puskesmas Danur Jan 2 Kota Jogja Tapi Sekarang Sudah Selesai Sayang Kalau Enggak Danur Jan 2 Besok Senin Langsung Kapan-kapan Kita cerita Soal Pengalaman Ini ya Praktek Di Danur Jan Terima Terima Kasih Saya Tadi Bawa Teh Kesini Saya Kebawa Dulu Saya Lupa Nama Nama Saya Emang Punya Kelemahan Fatal Sangat Sejak Kecil Susah Sekali Menghafal Nama Oran Sangat Susah Ini Temen-temen Tahu Kadang Kalau Saya Rapat Mereka Saya Seling Meskip Oh Gitu Itu Salah Satu Kelemahan Saya kira lupa tehnya Lupa nama anda siapa Saya hanya ingat islami aja Dupanya Zahra Nasra Zahra Bentar ya Saya ngecek dulu di IGO Kan dikasih tau tanya IGnya Samali Sambil naik Zahra Salah Zahra Zahra Ya udah saya ketemu lagi Dengan tahu best Zahra 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 Zahra